Ini adalah anugerah taterhingga bagi para orang tua, meskipun di dunia ini banyak juga orang tua yang menyanyiakan anaknya akan tetapi, tak sedikit pula lau orang tua yang benar-benar memperhatikan anaknya sepenuh hati, seperti yang terjadi pada Kisondana, waktu itu ia baru dikaruniai seorang bayi laki-laki. Sejak saat itu, seorang anak tampaknya mampu mengalihkan dunia pria yang selalu berhubungan dengan seni gambar, lukis dan ilustrasi. Ketika baru memiliki anak, Kisond mungkin masih merasa kaku untuk ikut membantu istrinya merawat anaknya, namun lambat laun perasaan kaku itu memudar. Saking serius dan bahagianya ia merawat bayi laki-lakinya, sampai-sampai ia merasa bosan dengan pekerjaan yang berkarir di bidang website design. Lalu, ia mulai memutar otak agar dirinya tidak terus tenggelam dalam kebosana. Ia mulai ingin menggambar sesuatu yang bisa disebut sebagai karya. Dan kali ini, karya itu harus juga berguna bagi anaknya telah. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggambar ilustrasi hewan di buku gambar sketsanya. Hewan-hewan yang digambarnya itu pun disesuaikan dengan alfabet, sehingga ia berharap anaknya dapat belajar mengenal alfabet sejak dini.